Al-Fatihah 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 Kepada sang istri Walahu dan diperbolehkan Bagi seorang suami Ayyah juraha Untuk meninggalkannya Wayadribaha Dan memukulnya In khalafat amrohu Jika sang istri Membedai pada Perintahnya suami In zonna ifadatau Jika sang suami Menduga kalau Hal itu akan memberikan Manfaat Wallahu akla Misalnya Imam di depan saya ini punya Istri namanya Ivin Lama memang tidak dijadikan contoh Ivin ini Ternyata membangkang Dari perintah Imam Maka Imam perlu Ngasih punishment Kalau memang punishment itu Dianggap bermanfaat Panis punya apa Ditinggal Misalnya Semalam Imam tidak tidur Tidak pulang Boleh-boleh saja Atau dipukul Tapi pukul Pukulan itu Bukan membunuh Pukulan yang Sekiranya tidak memberikan Bahaya Sedangkan mendirikan rumah Bikul Bikul lima takdiru Seperti memasak Berpercaya Ya uzur Uzur apa? Uzur hidup di rumahnya Sendirian Walam yatafarrahu Baunun adalah pertolongan Alatini atas agam Kalau urusan membangun rumah tangga Ya tahu Itu dengan segenap apa yang ia mampu Seperti memasak Memasak Mempunya dia Masakan seperti apa Wotang tifin Atau membersihkan Wanah wihima Dan sesamanya Suami tidak bisa memaksakan Kalau urusan Ikomatul Kalau dia Mampunya Misalnya Masakan A Misalnya Ya sudah Tidak usah disuruh Masak Tidak usah disuruh Masak B Dia mampunya Bisa membersihkan Hanya Se Halaman Atau dua halaman Atau dapur Karena memang dia Tidak mampu Fisiknya Atau yang sejenis Dengan keduanya Mencuci baju Nah Seperti itu Itu kalau urusan Membangun rumah Jadi kamu Jangan memaksakan Kembalikan kepada Kemampuan Istrimu Istrimu itu Bukan Pembantumu Tapi dia Akan Membantumu Kalau Pembantu kan Ada Target Entah Tapi kalau Istrimu Ya kamu lihat Kemampuannya Meskipun Pembantu Ya sebenarnya Tidak sesuai Kemampuan Tidak boleh Kemudian kamu Punya Pembantu Kamu Memaksakan Pekerjaan Di luar Kemampuannya Juga Zalim Karena Sesungguhnya Manusia itu Misalnya Dia tidak Punya Sahwat Untuk Bersetubu Ya tak Maka Hidup Sendirian Dalam Rumahnya Itu La Ta'adda Hidup Sendirian Di rumah Kemudian Dia juga Tidak Melulu Dengan Ilmu Tidak Berkonsentrasi Dengan Ilmu Dan Pekerjaan Ya Menjadi Menjadi Masuk Akal Alasannya Kalau Dia Mau hidup Sendirian Di rumahnya Fal 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 Mar'atu Salihatul Muslihatul Ilmanzil Awnun Aladdili Tapi Disitu Ada Sebuah Statement Yang Luar Biasa Wanita Yang Salihat Yang Ia Berbuat Baik Pada Rumahmu Misalnya Itu Istrimu Maka Itu Sebenarnya Pertolongan Pada Agama Jadi Kalau Fahrul Mau Menikah Cari Kalau Bisa Tidak Hanya Salihat Tapi Cari Yang Muslihat Salihat Itu Dia Baik Tapi Dirinya Sendir Tapi Kalau Muslihat Berarti Dia Selain Dia Baik Pada Dirinya Dia Juga Memperbaiki Pada Yang Selain Kalau Kamu Menemukan Wanita Yang Salih Muslihat Kemudian Dia Muslihat Pada Rumahmu Maka Itu Menjadi Pertolongan Pada Agama Ini Sebenarnya Paham Ya Allah Ternyata Orang Ini Karena Ada Sahwat Nya Jima Ini Jadi Manusia Itu Misalnya Tidak Punya Sahwat Nya Jima Sahwat Untuk Bersetubuh Itu Termasuk Sebuah Alasan La Ta'ad Dar Menjadi Uzur Ya Tau Menjadi Uzur Berarti Tidak Apa-apa Hidup Sendirian Di Rumah Dan Dia Pun Juga Tidak Berkonsentrasi Tidak Memfokuskan Diri Untuk Mencari Ilmu Dan Untuk Mencari Pekerjaan Atau Untuk Bekerja Begitu Suma Kemudian Ibnu Yamun Berkata Watib Bima An Fakta Nafsan Ya Fatah Tidak Watib Dan Baiklah Nafsan Dirimu Artinya Jadikan Dirimu Enak Bangga Bahagia Bima An Fakta Ya Fatah Dengan Apa Yang Engkau Nafkahkan Wahai Maksudnya Bagaimana Disitu Disarahnya Dijelaskan Dalam Kitab An Nasihan Dijelaskan Wajib Bagi Diri Seorang Suami Dirinya Harus Baik Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Li Anna Dhalika Karena Hal Itu Minal Wajibati Termasuk Hal-hal Yang Wajib Fayu Jaru Alayha Sehingga Dengan Hal Itu Ia Akan Diberi Fahala Ya Ni Wala Yaf'alu Dhalika Alas Fikrahin Watakallufin Ya Dia Itu Tidak Mengerjakan Semua Itu Dia Itu Memberikan Nafkah Bukan Karena Terpaksa Atau Memaksakan Diri Kamu Kenapa Kok Menafkai Dia Evin Istrimu Terpaksa Saja Seusah Nah Terus Ya Beban Sebenarnya Nah Kayak Gini Ini Tidak Dianjurkan Kok Kamu Menafkai Kok Malah Terpaksa Itu Kewajiban Kamu Wajarian Ala Muktadal Adati Iza Yah Sudulahu Bidhalika Barat Zim Mati Faqad Dan Kemudian Fahrul Misalnya Ditanya Kenapa Kok Kamu Nafkai Isrim Mulul Ya Menjalankan Tuntutan Tradisi Saja Tradisinya Suami Kan Menafkai Saya Hanya Menjalankan Itu Jika Hal Itu Yang Kamu Hasilkan Artinya Kamu Nafkai Hanya Sebatas Karena Paksaan Atau Karena Tuntutan Tradisi Maka Kamu Hanya Mendapatkan Bebasnya Kebebasan Tanggung Tanggungan Seperti Itu Kamu Tidak Dapat Bonus Karena Itu Saja Kok Bukan Karena Allah Bukan Karena Hal Yang Lain Hanya Sebatas Karena Kewa Jibah Hanya Kamu Menggugurkan Kewa Jibah Sama Dengan Seperti Mursid Sholat Mursid Sholat Ini Tidak Khusus Secara Hati Tidak Nyambung Tidak Menyatu Kepada Dhat Yang Menciptakan Kita Tapi Secara Sholat Versifiki Dia Sudah Sesuai Syarat Dan Rukun Sholat Yang Model Kayak Ini Hanya Menggugurkan Kewajiban Tapi Urusan Diterima Apa Tidak Wah Ini Kalau Kamu Tidak Semata Mata Karena Allah Yang Repot Akan Berbuah Kebaikan Berbuah Pahala Karena Target Kamu Hanya Menggugurkan Kewajiban Wafil Bukhari Dalam Hadisnya Imam Bukhari An Sa'ad Ibn Abi Waqqas Diriwayatkan Dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas An Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Aqala Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Al-Kau Kamu Tidak Akan Menafkai Satu Nafkai Satu Nafkai Tabtagi Biha Wajh Allah Yang Kamu Menginginkan Dengan Nafkai Itu Semata Mata Karena Allah Illa Ujirta Biha Kecuali Kamu Akan Mendapatkan Pahala Dengan Nafkai Itu Hata Mata Jaluf Fahmi Imratika Hingga Sesuatu Yang Kamu Berikan Yang Kamu Jadikan Kamu Suapkan Pada Mulut Istrimu Juga Akan Mengandung Pahala Jika Itu Tujuannya Semata Mata Karena Allah Sedikit Saja Kita Akan Mengaji Kitab Wallahu A'lam Is Allah Allah Lui Abone Lui Allah Terima kasih.